Kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh puslapor ini hanya berdarka isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini pada keluarga saya. Tapi inilah faktanya yang mulia. Tidak ada hubungannya dengan perkara 30-40 ahli tanyakan ke istri saya. Nanti majelis saya akan menilainya. Terima kasih yang mulia. Itu saja tangkapan. Karena kedepan sebaiknya menarikan fakta dan independensi dari ahli ini, bukan dari penyidik. Mohon izin yang mulia. Ijin untuk poligraf Bapak Aji. Waktu itu saya diperiksa oleh dua orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya ada di ruangan tertutup yang kedap suara dengan dua orang pria. Dan saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan ke berdua yang bertanya. Saya tidak sanggup karena saya tidak mau menceritakan tentang kejadian perasaan tersebut. Namun salah satu pemeliksa menyampaikan, Ibu harus menceritakan karena Ibu sudah di sini. Kalau tidak salah, itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada dua orang pria. Saya harus menceritakan kristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Tanpa ditinggalkan oleh psikolog atau kuantik di dalam ruangan tersebut. Dan saat itu saya hanya bisa menangis. Tapi minta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang tidak kooperatif dalam pemerintah. Terima kasih. Baik. Hasil pemeriksaan poligraf terdakwa Putri Chandrawati ditanggapi pengacara pihak mendiang Brigadir Yosua alias Nofriansa Yosua Huta Barat. Diberitakan sebelumnya bahwa istri Ferdi Sambo yang juga merupakan terdakwa dalam kasus tewasnya Brigadir J. Disebut terindikasi bohong berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf. Hal tersebut terungkap saat sidang lanjutan yang dihadirkan beberapa saksi ahli. Di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Desember 2022. Hasil tes poligraf Putri Chandrawati adalah min 25 minus 25 yang berarti terindikasi berbohong. Begitu pula dengan Ferdi Sambo sang suami. Putri Chandrawati mendapat beberapa pertanyaan sama yang diulang hingga 3 kali. Di antaranya, apakah berselingkuh dengan Yosua? Apakah berselingkuh dengan Yosua di Magelang? Apakah berselingkuh dengan Yosua selama di Magelang? Putri menjawab seluruh pertanyaan itu dengan tidak. Menanggapi persoalan tersebut, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua yakni Martin Lukasiman Juntat mengaku bahwa pihaknya tidak sepakat. Jika hasil poligraf mengesankan Brigadir Yosua atau Yosua ada perselingkuhan dengan Putri Chandrawati. Menurut Martin Lukasiman Juntat, yang sangat mungkin naksir bukanlah Yosua tetapi Putri Chandrawati. Saya secara garis besar enggak setuju loh ya. Dengan hasil poligraf Putri Chandrawati yang terindikasi menjawab bohong saat mengatakan tidak ada hubungan asmara dengan Yosua. Karena menurut saya yang naksir berat sama almarhum itu adalah ibu PC. Almarhum tidak naksir. Jelas Martin dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Ia juga menilai bahwa pertanyaan soal perselingkuhan Putri Chandrawati dengan Yosua dalam tes poligraf terjadi karena adanya isu pemerekosaan tanpa ada bukti kuat. Lantas dikonfirmasi bagaimana dengan hasil poligraf yang ada titipan pertanyaan dari penyidik Mabes Polri. Martin mengaku tidak mempermasalahkan dengan menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewejaran. Untuk mengungkap ada atau tidak konspirasi terdakwa dalam perkara ini. Sementara itu Putri Chandrawati memberi kesaksian dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Di hadapan majelis hakim Putri Chandrawati mengungkap peristiwa yang terjadi di Magelang yang disinyalir menjadi pemicu terjadinya pembunuhan. Putri Chandrawati mengaku pada 4 Juli 2022 dirinya kurang enak badan sehingga beristirahat di ruang TV lantai satu rumahnya. Menurut pengakuan istri Ferdi Sambo itu, Yosua dua kali hendak mengangkatnya ke kamar di lantai dua. Namun, ibu Putri menolak. Setelah kejadian itu, Putri Chandrawati mengaku ditemani oleh kuat ma'ruf dan Susi menuju kamarnya di lantai dua. Di rumah Magelang itu pula, Putri Chandrawati mengaku mengalami kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua. Putri menjelaskan bahwa Yosua melakukan pemerkosaan, bahkan penganiayaan terhadap dirinya. Saat memberikan keterangan tersebut, air mata Putri Chandrawati tak terbenuh. Dalam sidang yang sama, Putri Chandrawati juga menjawab tudingan dirinya punya hubungan spesial dengan Yosua. Istri dari Ferdi Sambo itu bilang, dia menganggap Yosua sudah seperti anak kandung sendiri. Mendengar jawaban tersebut, jaksa menyinggung hasil uji poligraf atau tes kejujuran Putri Chandrawati. Nah, setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nentikan update-an video kami selanjutnya.